Intro Terkait maraknya peredaran narkoba di dunia pendidikan serta banyaknya jenis dan modus baru narkoba Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika agar generasi muda Indonesia terlindung dari penyalahgunaan narkoba Ditemui dalam kegiatan Parlemen Kampus 2018 di Universitas Islam Bandung, Jawa Barat Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan Banyak jenis dan modus baru narkoba yang belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika Di sisi lain, para pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru dipidanakan Hal ini mengakibatkan rumah tahanan di Indonesia overkapasitas dan program pembinaan di lapas tidak berjalan baik Jadi pasal 111, pasal 112 itu membuat pengguna yang seharusnya direhab itu justru dipidanakan Akibat dari pemindahan ini, maka lapas dan rutan dipenuhi oleh pengguna-pengguna narkoba Hampir 80%, bahkan barangkali 70% lah Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mendesak dalam revisi Undang-Undang Narkotika Hukuman bagi para pengedar dan bandar narkoba harus ditingkatkan Selain itu perlu diatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum Agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba Pemerintah diminta lebih masif memberikan edukasi dan wawasan tentang bahaya narkoba Kepada generasi muda Indonesia agar menjadi agen melawan peredaran narkoba di lingkungan pendidikan DPR dan pemerintah memprioritaskan agar revisi ini bisa berjalan di tahun 2019 Jadi ya katakanlah genap 10 tahun usia Undang-Undang ini kemudian direvisi Kalau tidak selesai ya mungkin pada periode yang kedatang Tapi kalau saya lihat mudah-mudah revisinya itu revisi terbatas Dari Jawa Barat, Hilman dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan